Intro PT Mercedes-Benz Indonesia menutup tahun dengan meluncurkan SUV New GLS Rabu 3 November. New GLS merupakan SUV mewah yang mengusung DNA kuat dari S-Class dengan kapasitas tujuh penumpang. Atau sudah menunjukkan SUV terbaru dari Mercedes-Benz yaitu The New GLS. Mengenai apa sih GLS ini? Jangan mau yang saja, GLS adalah 7-seater SUV yang paling tinggi kasarnya dari keluarga Mercedes-Benz. Kalau layaknya sedan adalah S-Class, SUV adalah GLS. Wajah depan New GLS disematkan beberapa penyegaran seperti New Front Bumper, Grill, dan Underguard Chrome. Soal kualitas pencahayaan, mobil ini dilengkapi teknologi LED Intelligent Light System. Pada bagian belakang terdapat penyegaran bumper yang dipadu double muffler dengan panel chrome. Fitur lainnya terdapat 2 pasang lampu ekor, lampu rem, lampu belakang, lampu kabut LED, serta parkir sensor. Memasuki bagian kabin, New GLS hadir dengan 4 pilihan warna interior yaitu hitam, saddle brown, crystal grey, dan ginger baggy. Kabin bagian depan dilengkapi desain dashboard baru, serta roda kemudi dengan pedal shift dan tombol pengaturan audio. Mesin GLS 400 menggendong mesin V6 3000cc bit turbo yang mampu menghasilkan 333dk dan torsi 480Nm. Mesin ini dipadu dengan transmisi 9Gtronic yang merupakan transmisi otomatis yang baru dari Mercedes. Untuk soal harga, SUV mewah Mercedes-Benz New GLS ini dipasarkan dengan harga Rp 1,7 miliar off the road. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!